Sungai Musi tak pernah sepi. Ya, kesan itulah yang saya tangkap saat memulai perjalanan menyusuri sungai terbesar di Sumatera Selatan ini. Sungai Musi tak pernah sepi. Ya, kesan itulah yang saya tangkap saat memulai perjalanan menyusuri sungai terbesar di Sumatera Selatan ini. Lihat saja, berbagai perahu beraneka ukuran dan bentuk tak hentinya hilir mudik di sini. Memang sesaat setelah perahu jalan, saya sempat jengah melihat air sungai Musi yang keruh dan dihiasi sampah. Tapi namanya sedang berwisata, saya harus melapangkan hati. Untungnya pemandangan di sepanjang tepian sungai bisa menghibur kembali hati saya. Salah satunya deretan rumah rakit milik para pelayan ini. Nah, setelah beberapa menit berlalu, perahu motor yang saya tumpangi mulai mendekati jembatan Ampera. Senang juga rasanya ketika akhirnya saya bisa juga melihat jembatan bersejarah ini dari dekat. Dulunya badan jembatan sepanjang 50 meter ini bisa diangkat untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang akan lewat. Sayangnya, kini mesin penggerak sudah rusak, dimakan usia. Beberapa bagian jembatan pun hilang dicuri orang iseng. Lewat jembatan Ampera, ternyata masih ada tempat unik yang tak boleh dilewatkan. Namanya Benteng Kuto Besak yang merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Tapi sayang, benteng ini belum dibuka untuk umum, karena masih dipergunakan oleh TNI. Nah, di seberang Benteng Kuto Besak ada sebuah warung terapung. Di belakangnya ada Kampung Kapitan, yaitu sebuah kampung yang dihuni oleh keturunan penguasa Palembang di jaman Belanda. Wah, benar-benar pemandangan yang mempesona. Kini saya pun kembali meneruskan perjalanan ke arah hilir sungai, tepatnya ke Pulau Kemaro. Sebelum sampai ke sana, kami sempat melewati dermaga Bumbaru. Inilah dermaga terbesar di Sungai Musi. Lihat saja, ramai sekali kan? Kalau yang ini adalah pabrik pupuk Sriwijaya atau yang lebih populer dengan nama Pusri. Anda pasti pernah dengar, kan? Nah, sampai juga kita... Sekarang saya berada di Pulau Kemaro. Kanan kabarnya, Pulau yang berada di tengah Sungai Musi ini belum pernah terendam air meskipun Sungai Musi sedang mengalami basah naik. Berdasarkan cerita rakyat Palembang, Pulau Kemaro merupakan perwujudan dari ungkapan cinta Putri Palembang terhadap Pangeran dari Tiongkok. Nah, di tengah pulau yang tenuh ini ternyata ada sebuah kelenteng. Namanya kelenteng Hokchingbyu. Biasanya sih, kelenteng ini ramai disambangi wisatawan. Tapi tampaknya saya datang di saat yang kurang tepat. Sekarang saya berada di kelenteng Hokchingbyu di Pulau Kemaro. Tapi saya nggak bisa masuk ke dalam karena kelenteng ini sudah yang dibersihkan. Saya sekali ya. Tapi tak boleh masuk, bukan berarti tidak bisa mengintipkan. Dari celah-celah pintu ini, saya bisa melihat bagian dalam kelenteng. Di dalamnya ada rumah abu tempat altar doa. Berhubung saya tidak bisa melihat bagian dalam kelenteng, saya memilih kembali ke perahu dan mengitari Pulau Kemaro. Perahu motor yang saya naiki berjalan semakin cepat. Akibatnya perahu sempat bergoncang cukup keras tanpa badan perahu menghantam permukaan air. Tapi kondisi ini tak berlangsung lama. Mendekati jembatan Ampera, perahu mulai melambat. Hah, meski cukup melalahkan, perjalanan menyusuri sungai Musi ini akan menjadi kenangan tersendiri.